Intro Sebanyak 96 anggota PANWASLU dari 28 kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa ini menerima pembekalan dan sosialisasi pelaksanaan kampanye yang berlangsung di salah satu hotel di kota Sumbawa Besar. Puluhan pengawas pemilu kecamatan ini menerima materi dan pengetahuan tentang pengawasan pemilihan legislatif dan presiden pada April 2019 mendatang. Kegiatan ini juga ditekankan terhadap pengawasan proses kampanye calon yang bertarung pada pemilu 2019 ini. Ketua PANWASLU Kabupaten Sumbawa Samsi Hidayat mengatakan sosialisasi ini dilakukan kepada semua personil pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa-desa. Sosialisasi ini juga ditekankan terhadap pengawasan kampanye termasuk apa yang menjadi pelanggaran dalam proses kampanye mendatang. Semua anggota PANWASLU diharapkan bisa bekerja dengan baik dan profesional dalam melakukan pengawasan pemilu dan tidak berpihak kepada salah satu calon. PANWASLU Kabupaten Sumbawa Samsi Hidayat mengatakan pengawasan kampanye. Dan tentunya kita merepres kembali pemahaman-pemahaman terkait dengan aturan bagaimana dalam hal pengawasan dalam artian undang-undang suju kita membuka kembali membeda kembali terkait dengan apa yang menjadi tugas dengan sosialisasi ini diharapkan agar anggota PANWASKAM juga bisa memberikan sosialisasi pengawasan kepada warga di lingkungannya masing-masing. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KietTV Terima kasih telah menonton!